semuanya untuk cara memulihkan video dan foto yang sudah dihapus secara permanen itu mudah ya teman-teman dan disini juga kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan oke caranya yang pertama yaitu teman-teman langsung saja ke gmailnya ya ya ini logo gmail ini tinggal teman-teman klik kemudian biasanya kan kita kalau pengguna android itu kan email kita banyak ya apalagi buat kamu yang usaha online dari WA ya dari HP maksudnya nah nanti pastikan pilih email yang sering kamu gunakan atau yang kamu koneksikan WA mu dari awal kamu pakai ya nah ini jadi saya akan contohkan saya pilih email yang ini ya email saya ada banyak kemudian setelah itu klik lagi pojok kanan atas ini icon itu ya huruf N teman-teman mungkin huruf apa terserah disesuaikan lalu klik yang kelola akun Google Anda nah kemudian disini masuk ke data dan privacy setelah itu teman-teman langsung saja scroll ke bawah lalu cari yang tulisannya ini ya nah ini dia aplikasi dan layanan konten yang disimpan dari layanan Google oke ini tinggal di klik lalu dia akan menuju ke halaman berikutnya nah disini teman-teman scroll lagi ke bawah cari yang foto nah ini ada 127 foto ya yang sudah terhapus dari yang tahun terlama sampai yang tahun terbaru ya ini yang tiga tahun lima tahun lalu tetap bisa kita pulihkan kembali ya oke silahkan klik fotonya setelah itu nanti disini akan muncul ya ini walaupun tulisannya foto tapi di dalam ini nanti isinya ada foto ada video ya oke biar nggak salah paham nah ini misalnya ini kan foto ya foto-foto kemudian ini juga foto saya akan tunjukkan mana yang video nah ini kan video ya nih ini kan ada icon play ya 10 detik nih pojok kanan atas ini ya oke ini video yang dari tiktok nah ini dia nah ini kan video ya nah video ya jadi biar teman-teman tuh nggak salah paham gitu kok foto doang tidak oke kemudian kita akan cek ya tahun yang terlama ini kan tahun 2023 ya proses pembuatan video tutorial ini sedangkan foto yang saya akan tunjukkan tahun terlama yaitu di 2021 ya nah itu Februari 2021 ini yang paling lama ya karena emang itu data saya punya teman-teman bisa aja nanti 2020-2019 gitu ya jadi nanti bisa dipulihkan semua ya baik foto maupun video ya cara memulihkannya sama ya oke nah ini saya akan kasih contoh ya cara memulihkan fotonya aja ya biar prosesnya cepat maksudnya ya nggak lama karena kan foto dengan video kan file-nya ukuran file-nya berbeda ya oke saya akan cari satu foto nah misalnya ini aja lah ya yang simple ini tinggal di klik oke nanti teman-teman yang video sama tinggal di klik lalu klik titik tiga ini ya pojok kanan ini kemudian klik download nah sama aja dengan nanti yang versi video oke jadi ini nah itu ya unduhan sudah selesai lalu ceknya dimana ceknya kita ke album fotonya langsung ya atau teman-teman mungkin di galeri silahkan intinya kita akan menuju ke sana ya nah ini saya close dulu saya back ini saya akan ke ini ya ke album foto oke kita akan cek album fotonya ini kemudian ini untuk memastikan ya biar tidak ada ya apa rekayasa kemudian ini ya foto terbaru nah ini dia ya ternyata sudah masuk ya oke ya sesuai yang kita download tadi ya oke gitu ya teman-teman caranya selamat mencoba semoga berhasil ya terima kasih berita terima kasih